Intro Saudara pelaku pembunuhan yang tega membunuh istrinya sendiri berhasil ditangkap beberapa jam usai kejadian oleh petugas Polosek Randu Dongkal, Polres Pemalang. Atas kejadian tragis tersebut, pihak keluarga korban minta aparat penegak hukum mengganjar pelaku dengan hukuman yang berat. Intro Pelaku Sarofudin, 23 tahun, berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di bak kamar mandi di rumahnya di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Rabu 21 September 2022. Tetangga korban sempat mendengar suara teriakan meminta tolong dari rumah pelaku. Setelah itu korban ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dengan luka di lehernya. Menurut keterangan tetangga korban, saat ditemukan korban masih bergerak. Namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti diberitakan kemarin, seorang suami tega menusuk istrinya hingga tewas. Pelaku mengaku nekat membunuh istrinya, kegara kesal korban kerap bermain ponsel. Korban diketahui bernama Dwi Aprilianingsih, 22 tahun, ditemukan tewas di rumahnya pada Rabu siang 21 September 2022. Sementara pelaku bernama Sarofuddin, 23 tahun, ditemukan warga bersembunyi di kamar mandi. Pelaku mengaku kesal, lantaran korban sering diingatkan untuk tidak bermain media sosial. Namun korban tak mengindahkan peringatan pelaku. Mayat Dwi Aprilianingsih pun sudah dimakamkan di pemakaman di desa asalnya, yakni di desa Lodaya pada Kamis 22 September 2022. Atas kejadian tragis itu, paman korban Wahyono meminta agar pelaku dihukum berat. Dari Pemalang Jawa Tengah, Solihin Kohar, MTV Jateng mengabarkan. Terima kasih telah menonton!